Jung Kwanjang Red Sparks menghadapi GS Kaltex Seur pada laga kedua di putaran kedua, laga akan berlangsung di Yangchung Stadium pada tanggal 14 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di kelasemen sementara, Pink Speeder semakin kokoh di puncak usai mengalahkan Hyundai Hill State pada tanggal 12 November tahun 2023, dengan skor 32, 25-23, 19-25, 19-25, 25-22, 15-9, kemenangan Pink Speeder atas Hyundai Hill State semakin memperlebar jarak dengan Megawati dan kawan-kawan. Pink Speeder kini sudah mengoleksi 20 poin hasil 8 kali bertanding, sementara Red Sparks masih tertahan di posisi keempat dengan 11 poin, namun Red Sparks baru akan menjalani laga ke-8 pada tanggal 14 November tahun 2023 sore ini. Meski jarak antara Red Sparks dan Pink Speeder semakin jauh, namun mereka patut bersyukur atas keberhasilan Pink Speeder mengalahkan Hyundai Hill State, sebab anak-anak Asuko Hijin kini berpeluang naik ke peringkat 2 kelasemen. Kemenangan sempurna wajib didapat Red Spark saat melawan GS Kaltex, jika sukses menjalankan misi ini, Red Spark akan memiliki poin yang sama dengan GS Kaltex dan Hyundai Hill State dengan 14 poin. Namun misi itu tentu tak akan mudah, sebab dari head-to-head di 5 pertemuan terkini, GS Kaltex lebih dominan dengan 3 kemenangan berbanding 2 milik Red Sparks. Di putaran pertama, Red Spark dipermalukan GS Kaltex dengan skor 0-3, pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 di tempat yang sama, yakni markas GS Kaltex. Laga melawan GS Kaltex juga akan menjadi pembuktian bagi Megawati Hangestri untuk kembali ke performa terbaik. Megawati Hangestri di laga sebelumnya melawan Hyundai Hill State dianggap mengalami penurunan meski mencetak 20 poin. Pada pertandingan itu, tingkat keberhasilan serangan yang dilancarkan Megawati lebih rendah dari biasanya yakni 34,04 persen. Bahkan, menurut analisis yang dirilis Naver Sport, Megawati sedang berada dalam kondisi yang kurang baik dan melakukan 9 kesalahan live streaming GS Kaltex vs Red Sparks. Pada selasa, tanggal 14 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dapat disaksikan melalui channel-channel yang punya wifi atau kuota melimpah untuk live streaming.